Halo teman-teman, kita lanjut lagi video touring Jawa Barat 360 derajat kita, ini ada episode kelima. Pada episode kali ini, gue akan keliling Pangandaran, jadi gue akan riding dari Pangandaran Sunrise ke Pangandaran Sunset, jadi pantai timur dengan pantai barat. Oke teman-teman, dari percayaan ini juga gue akan menuju ke Batu Karas, dimana gue akan menelusuri pantai selatan Jawa sampai ke Batu Karas. Oke teman-teman, kita mulai videonya ya. Oke teman-teman, kita habis ngadem sebentar, terus mau lanjut lagi jalan, gue mau keliling kota Pangandaran sebentar, nanti baru kita arah ke Batu Karas ya. Kita ke kiri, ke patung Merlin lagi kita. Ini posek Pangandaran. Ada depo. Ini terminal Pangandaran. Kita mau lurus kesana, bisa nggak? Selamat datang. Bayar juga, cuy. Gitu, bayar juga. Dapat disini masuk. Dan sampai sini bayar aja. Paling goceng. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. Ini kelas tiket persediaan yang cukup. Bentar ya titiknya. Bentar ya titiknya. Tiga. Ini untuk tiket paketnya 5.000. Oh! Tiga. Bentar ya. Iya. 25 cuy Masuk pengandaran Ke Jukir Masuk pengandaran 25 ribu Teman-teman Udah 400 kilo Masa kagak masuk Masuk aja bentar Mau ke pantai lewat mana Kurus pantai Karena pantai Kan bisa lewat Pemandaran sunset Kita foto dulu dong Udah selamat menikmati foto dulu kita ya mobil dimana nih, sangat bagus ini hari Sabtu eh hari Jumat kalau hari Sabtu itu lebih rame lagi pasti pada panggantaran itu cuma gini doang ini kadabah hari ayo menceng banget terutama kebalik oke teman-teman, sekarang kita udah di bonsai panggantaran sepi ya karena sekarang hari Jumat, kalau hari Sabtu minggu itu pasti rame banget karena kita datang hari Jumat, jadi dia lumayan sepi arah pasar ikan kita coba sampai ujung sana ya Pantai Selatan sih emang gila ya itunya, apa namanya ombaknya kita sampai ujung, jadi kita muter balik nah, diketin Mepan ya oh, Pantai Indadu ini eh, serem ya tuh, gue kagangin debes ini serem sepi lagi tadi mungkin debes ini gua cuma pas sehat liat kok sepi ya akhirnya gua ambilnya ada batukaras tuh kayaknya Pantai Batukaras lebih bagus dari ini kayaknya nah, ini juga tadi gua mau disini juga nih nih, yang ini tapi kayaknya hotel udah lama abut eh, sporeng ini hotel-hotel di pinggir pantai semua ya belakang ikan nih baru gua alik oh, ada CFC disini Red Doors pusat belanja Nanjung Endang pagi tangan ke kanan sana udah hutan teman-teman ini hotel yang gede nih pantai barat, cagar alam gitu gitu kita balik ada pada barat kita balik ada pada barat aja nah, kalau ini lebih mirip bali nih oh, ini pantai juga oh, ini pantai juga hotel-hotel yang mewanya sebelah sini dia oh, ini juga oh, ini biru kan tuh ngayasi kenapa itu? terminale terminale Oh iya sebelah sini pantainya lebih bagus cuy Dia ada pasir Kalau sebelah sana itu Karang Oh saya ada rencana itu disini Ih serem banget Kayaknya sudah lama banget Ah tadi gue cuma disini nih Kok serem ya Sampai saat tidur gue kayaknya Spektrum Bangan darah Desa pangan darah Oh desa pangan darah Itu desa cuy Hotel sunset Oh sana Sandra Sini sunset Sana rame nya pagi Sini rame nya sore Pasar wisata Hotel century Gula kapal rumah gue Bersalah Tentra kan Ini bukan Uni beach Gede banget lah Menara laut Nah ini bagus nih Tapi gak ada parkiran Hotel Melia beach Ini surya pesona Long beach Hotel Grand Tirta Oh gede mutiara nih Segini Segini doang pengendaran Gue pikir Lumayan Ternyata Segini aja Oke teman-teman Kita sekarang Menuju ke Batu Karas Gue mau Istirahat Karena udah lumayan Sekarang Sekarang itu jam berapa sih Jam 239 Udah 11 jam Kita berkendara Sebagi kita laut Langsung Nah besok itu Besok itu Pas kita Balik ke Celetua Jalannya kayak gini Pinggir laut Terima kasih food Enak kalian Tadi kita di gunung Dingin 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 Sekarang pinggir laut Panas Gue pikir patung itu Orang cuy Tendaran kita ke kanan Tendaran ikan apa lagi nih Ikan Merlin lagi Batu Karas Bisa lurus Kita lurus aja Lurus aja kali ya Lurus aja lah Kita lihat posisir Bro Posisir pangandaran Kanan kita laut Itu adalah Samudera India Selatannya Jawa 29 kilo Ternyata dari sini Ke Bota Karas Jauh juga ya Ini lagi pembangunan semua nih Wow hotel apa ini Sayang banget Angkrak Sayang banget ya Angkrak coy Gede loh Gila gila Sadis Bagus banget ya disini ya Bagus banget ya disini ya Kayak di bangka Kayak di belitung Pas kemarin gue ke belitungnya kayak gini Lautnya kayak gini Terus kita jalannya kayak gini Itu pada Gila gue mau nge drone Gila gue mau nge drone Gue mau nge drone disini Gue mau nge drone Ini aja jadi Parkir-parkir Sudah gue bayar Seru lucky 次 Tidak harus ditahan ini gue lewat pesisir pangan darah nih mau ke batu karas ini jalannya bagus banget pemanan juga oke banget ini ada jembatan di belakang kita ini keliatan ya ini gue mau ngedron sebentar buat foto yang jembatannya udah banyak yang mancing ternyata gue mau ngedron sebentar sambil angin jembat nih ragu sih gue ngedron gue kecil lagi coba kita lihat temen-temen yang mau lewat sini dari pangan darah nanti mau ke batu karas ngambilnya itu paling kiri ya terus nanti keluarnya kesini oke kita lihat footage nya oke setelah gue ngambil footage dan nyantainya sebenernya sebentar dia jembatan yang indah banget temen-temen kalau dilihat gue melanjutkan perjalanan lagi ke batu karas dan masih menyusuri pantai selatan jawa dari pangan darah menuju ke batu karas ada yang lucu sih ketika gue menitri disitu jadi ada sepasang muda-muda lah lagi pacaran di balai-balai disitu mereka lagi asik banget pas gue dateng mereka kayak apa ya kayak ya gitu lah lucu aja gitu oke kita lanjutin perjalanannya kita lanjut perjalanan dari daerah pangan darah batu karas sekitar 1 jam ya temen-temen jaraknya sekitar 30 sampai 35 km gue lupa tepatnya berapa antara segitulah ya jaraknya dan perjalanan dari pangan darah batu karas ini memang oke banget temen-temen dan episode selanjutnya di perjalanan gue dari batu karas menuju ke celatu juga jalannya bagus banget jadi temen-temen wajib banget buat nonton oke temen-temen ini kita sudah sampai nah ini kita lurus sebelah kiri karena kiri-kiri itu tambak ya gue gak tau tambak bandung apa tambak udang kalau diliat sih mungkin tambak bandung ya kalau diliat tapi gue juga gak tau sih mungkin temen-temen yang tau ini tambak apa boleh bahkan komen di bawah ya nah temen-temen kalau bisa lihat ya itu kalau kita lurus terus itu adalah samudera india nah ini sebaliknya kita juga banyak banget kalau nilapa ya nah ini kita akan lurus itu ke samudera india temen-temen kalau kita belok kalau kita belok kiri itu balik ke pangan darahan nah kita ambil kanan itu kalau lurus itu laut dan dari sini kita akan menyusuri pinggir laut ini bagus banget beneran oke temen-temen ini kita masih menelusuri atau menyusuri jalan bener-bener persis di pinggir laut dan sebelah kiri kita juga ada pantai jadi buat temen-temen yang bisa nyantai itu bisa banget berhenti di sini untuk menikmati pantai cuma karena ini masih jam-jam berapa ya jam 4 gitu gue lupa masih panas deh jadi gue gak berhenti di sini karena panas banget pengen cepat-cepat sampai penginapan karena mau mandi udah lengket banget badan dan juga lumayan ngantuk sih karena gue mulai perjalanan dari jam 4 pagi dan sekarang udah jam 3 atau jam 4 gue lupa pokoknya gue sampai penginapan tuh sekitar jam 4 jadi perjalanan gue 12 jam karena ya gue nyantai banget berhenti di sana berhenti di sini buat ngambil gambar ya teman-teman surprisingly sih jalan sini mulus ya dan di kiri kanan itu masih jarang banget pemukiman paling ada 1-2 doang pemukiman tapi masih jarang banget deh nah di depan kita itu ada seperti tebing ya itu teman-teman bisa naik ke atas naik di bawah juga dapat karang mobilnya gue lupa namanya apa pokoknya rame deh orang kesana gitu ujung apa ya ujung batu apa-apa gitu pokoknya itu banyak yang wisata kesana sih jadi mobil nanti parkir di sebelah kanan teman-teman jadi teman-teman naik ke atas mirip tanah lot lah ya kalau kita lihat nah itu tangganya teman-teman yang mau naik karena ya gue bukan turis yang suka tuh wisata jadi gue skip ini karena gue mau naik sebelah kanan itu tempat parkirnya teman-teman kita lanjut lagi menuju ke batu karas dan sampai sini baterai gopro gue itu sisa dikit banget kalau gak salah itu sisa sekitar 20% apa 15% gitu jadi gue mesti pintar-pintar banget buat manajemen baterainya gue bawa 3 baterai dan ini udah mau habis baterainya gitu kita masih menyusuri pantai selatan teman-teman oh ya disini juga ada penginapan ya buat yang mau menginap daerah sini juga bisa karena disini juga ada beberapa homestay juga yang bisa dipakai buat menginap dan menikmati indahnya laut samudera india yang berada persis di sebelah kiri kita oh ya impresi gue pake Vistrom atau Hoho sejauh ini dari Bekasi sampai ke sini lah sampai ke daerah panggandaran sini memang no complaints ya suspensinya enak terus posisi berkendaranya enak tenaganya enak pokoknya enak banget deh teman-teman harus nyobain kalau nyobain Vistrom itu gak boleh cuma nyobain di Jakarta atau di kota-kota Pesura cobain untuk touring itu baru kerasa banget potensi motor ini ini kita masih jalannya bagus mula teman-teman jadi sebelah kiri kanan itu banyak banget kebun kelapa ya jadi kebun kelapa ini kiri kanan terus ini juga langinya juga berubah matahari juga ada mau turun ada perfect badah perjalanannya ini oke teman-teman baterainya udah mau habis kita udah mau nyampe di Batukaras ya ada belok mungkin footage-nya langsung di Batukaras ya karena baterainya udah bener-bener udah sekarat sekali dong oh ya teman-teman ini akhirnya gobernya sambil gue cas di motor ternyata bisa 11 menit lagi kita nyampe penginapan tadi kita udah puter-puter di Pangandaran ya dari Pangandaran ke sini kita lewat jalan yang baru tinggi pantai terus jadi oh jalannya bagus banget pemanangan juga oke banget jadi bisa ngeliat sebelah kirinya laut sebelah kanannya ada sawah-sawahnya oh keren dah ini body rafting ini green canyon teman-teman bagi yang mau rafting green canyon sebelah kiri terang banyak sih dia raftingnya cuma gak cuma satu tapi gede cuma ada satu nah ini area parkirnya body rafting seuala macam musuhnya ada yang gak tahu itu kenapa ya jadi dia gak bisa sambil sambil di charge itu gak mau masuk kalau sambil map tapi kalau gak pake dia masuk jadi besoknya harus sebenarnya di full in kalau gak di full in nanti jam jam makan jam makan kita charge lagi 4,9 kilo kita sampai pantai teman-teman pas sore 12 jam perjalanan karena punya berhentinya sih muter pangandaran terus berhenti makan berhenti motor bagian konten banyak cekunenya kalau kata teman-teman disini hotel di batu karan semua ya kalau di daerah-daerah sini itu jarang ini semuanya banyaknya tetap perlakat nah ini sungainya teman-teman sungai Green Canyon bakar ikan kayak pulang kayak pulang ke sungai Ayang nih jalan nah ini ini bayar lagi nih situ ci samping ada situ juga di situ ini sudah bukan jalan nasional lihat teman-teman ya ini cuma benar-benar terjalan ke pantai nah nanti ini muaranya ke laut ini itu sungai kecil ini ini sudah menangiskan ini sudah menangiskan ini sudah menangiskan selamat menikmati tidak tutup tapi sampai kita di Batu Karas ini namanya di depan sini wah kapalnya baru naik mau motret baru saya ada buzzer sampai sampai kita teman-teman 12 jam kurang setelah mentepu jarak sekitar 410 km akhirnya gue dan Hal sampai juga di pantai Batu Karas dimana gue akan rest untuk malam ini jadi next episode kita akan raiding dari Batu Karas menurut kecil letut dan itu juga akan dibagi dalam beberapa part jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan videonya jadi teman-teman subscribe channel ini agak ngetinggalan video-video touring selanjutnya oke teman-teman segini dulu berjalanan kita sampai di Batu Karas terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini like kalau sekian video ini di sekolah gak suka dan kita mulai di video-video selanjutnya oke teman-teman selamat mengembangkan helm kalau bergenaran dan jangan merokok ketika bawa motor karena berbahaya buat teman-teman kita yang berada di belakang terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan salam muter-muter sub indo by broth3rmax